Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Perdagang Pasar Indonesia atau IKPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini, apa ya, rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 1998, kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018, kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300-500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan. Minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu, yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024, yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kilogram beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama harga beras naik. Hanya di negara lain enggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan, peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Kementerian Pertanian 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 Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi saya David Silahoy dalam One on One di Sindonews TV. Dan kali ini kita akan membahas mengenai jelang Ramadan 2024. Apakah bahan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan seterusnya dalam tahun ini? Kita langsung akan berbicara dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mas David. Apa kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Kabar baik, ya. Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Dan saya juga mau nanya nih, apa kabar pangan kita ini dalam jelang Ramadan 2024? Alhamdulillah, semuanya kondisinya baik. Dan kita memang jauh-jauh hari ya mempersiapkan peak season ini. Kemarin baru rapat Kabinet Paripurna, Pak Presiden juga salah satu yang beliau konsen ya mengenai pangan. Jadi pas banget nih kalau hari ini kita diskusi soal pangan. Jadi mengenai ketersediaan, kemudian mengenai stabilisasi, ya kemudian bagaimana memastikan masyarakat kita itu bisa mendapatkan pangan dengan baik. Yang terjangkau juga tentunya. Nah ini bicara soal terjangkau. Ini beras naik terus ini. Bahkan data terakhir ini, itu dikatakan ini naik sampai bahkan 5,1 persen kalau tidak salah. Nah ini apa penyebabnya? Hari ini informasinya terbalik. Jadi sudah beberapa lokasi mulai panen. Oke. Mulai panen, yang sebelumnya harga gabah kering panennya itu di atas Rp8.000, Rp8.600, ya. Hari ini harga rata-rata nasional gabah itu Rp7.100. Di mana saja, Pak? Di mana saja? Daerah panen itu hari ini Demak. Kemudian Latubo, ya. Lamongan, Tuban, Bojonegoro, kemudian Sumatera Selatan, Blitang. Ya ini, begitu panennya lokal itu baik, otomatis memang nanti dalam 2-3 minggu biasanya beras itu akan terkoreksi harganya. Oke, itu di berapa harganya saat ini? Ya tentunya secara mudah harga beras itu, Mas Dewit, itu 2 kali harga di KP, gabah kering panen. Baik. Yang data dari IKP, katakan pedagang pasar Indonesia ini, harga beras premium sudah tembus Rp18.000 per kilogram. Di pasar tradisional harganya Rp18.000. Ya, itu tadi, kalau harga gabahnya Rp8.600, Rp8.700, ya secara mudah harganya Rp17.000-Rp18.000. Tapi begitu harga gabahnya itu Rp7.000, ya harga akan kembali ke Rp14.000. Itu secara otomatis. Oke, apakah yang kemudian di daerah-daerah yang tadi Anda sebutkan itu, itu kemudian mencukupi untuk bisa membuat harganya juga turun secara nasional? Jadi bulan Maret itu, kita baru panen yang di atas kebutuhan satu bulan. Januari, Februari, itu produksi dibandingkan dengan konsumsi, memang kita defisit ya. Januari, Februari itu Rp2.800.000. Bukan karena apa-apa, karena memang ada musim tanam yang tertunda karena El Nino kemarin. Jadi kalau ditanam, ya nggak bisa tumbuh dengan baik, karena padi itu sangat memerlukan air. Sehingga kalau Pak Menteri Pertanian, sahabat saya itu selalu menyampaikan bahwa apabila kita tanamnya tidak lebih dari 1 juta hektare, maka kita nggak akan bisa suvisien. Jadi minimal harus 1 juta hektare nanam setiap bulan. Pada saat kita bisa nanam lebih dari 2 juta hektare, itu artinya kita sudah bisa memanen kurang lebih 5 juta ton setara beras. Itu yang namanya panen raya. Angka yang realnya sekarang yang ditanam berapa hektare? Itu yang kemarin disampaikan Pak Menteri, jadi bulan Desember itu memang 1 juta. Berarti Januari, Februari, Maret, berarti Maret itu angkanya sudah di atas 3,5 juta. Kemudian di Januari itu juga di atas. Sehingga nanti bulan Maret, April, itu kondisinya akan terkoreksi harga beras secara otomatis. Maret dan April. Tapi yang sekarang ini karena emang dampak yang gagal panen kemarin. Ada beras yang harganya Rp10.950, tapi itu intervensi dari pemerintah. Intervensi dari pemerintah itu maksudnya beras cadangan pangan pemerintah yang dimiliki bulok. Kemarin itu bulok harus mengeluarkannya ya. Tapi ada rencana bakal impor juga dari Thailand. Bahkan sudah turun di Banyuwangi, kalau tidak salah. Jadi gini, cadangan pangan pemerintah itu harus ada. Mau panen, mau tidak panen, mau hujan, mau banjir, ada hama, apapun. Pemerintah harus punya cadangan pangan. Jadi kita sudah memitigasi cukup lama. Jadi ingat, tahun lalu waktu kita diskusi, saya sebagai kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa kita memerlukan importasi untuk cadangan pangan pemerintah. Pada waktu itu orang masih, ah ini rezim import, maunya import, ya. Ya, ya. Ingat? Oh, saya ingat pernah wawancaranya juga. Betul-betul, saya ingat. Iya kan? Semua orang hari ini, intervensi yang dilakukan pemerintah menggunakan beras yang kita import kemarin itu lho. Ini namanya, kita berarti sudah benar, kita punya early warning system, kita punya cadangan pangan pemerintah. Yang ini siap untuk melakukan intervensi, baik itu misalnya kemarin ada disaster, ada banjir, itu kita pakai. Kemudian bantuan pangan, bantuan pangan yang kemarin sempat rame, karena jelang pilpres, gitu ya. Nah kemarin itu sempat kita berhentiin juga, 8-14, kita menghormati pemilu, kita berhenti. Jadi minta Pak Presiden izin untuk diberhentikan dulu. Tapi setelah tanggal 14 kita sudah penghormatan pada pilpres, ya, kita tanggal 15-nya mulai lagi. Nah tapi di antara jeda waktu itu, itu DIY sempat mengalami yang namanya kekurangan beras, gitu. Dan kemudian apakah itu memang karena, karena ini senatornya yang ngomong ya, ini apa namanya, diduga dipakai untuk bansos? Enggak, enggak. Bansos itu nggak ada kaitannya sama itu, karena ini cadangan pangan pemerintah. Beda ya? Ini cadangan pemerintah. Enggak, artinya harganya waktu itu, jadi mulai kurang balas premium di pasaran itu karena kemudian difokuskan pada... Enggak, produksi dalam negerinya yang harus dibenerin. Jadi Januari, Februari, even dibandingkan tahun lalu, kita drop signifikan di periode yang sama. Jadi Januari, Februari, itu kita drop signifikan. Nanti bisa ditayangkan grafiknya. Iya, tapi kalau lihat dari grafik juga, itu tahun lalu, year on year-nya, jadi bulan Januari, Februari. Ini harga sekarang tinggi sekali dibanding tahun lalu. Karena faktor inputnya, jadi gini, beras itu apa kata harga gabah? Harga gabah itu biasanya mengikuti biaya-biaya pokok produksi yang ditimbulkan. Misalnya ada hari orang kerja, dulu 30 ribu, mungkin sekarang sudah ada yang 80-100 ribu. Sewa lahan, tadinya mungkin 3, 4, 5 juta, hari ini ada yang 12 juta. Lihat lokasi. Kemudian pupuk. Jadi, biaya-biaya input ini akan mempengaruhi harga, itu yang pertama. Yang kedua, supply and demand. Jadi pada saat shortage seperti 2 bulan terakhir ini, sebenarnya kita sudah 8 bulan shortage nih. Nanti Mas Dewit lihat ya, trendnya, 8 bulan terakhir itu kita memang minus. Kemudian faktor berikutnya, misalnya pupuk. Pupuk itu juga sama. Biaya-biaya input ini naik, maka harga beras naik, ditambah shortage tadi. Sehingga, sudah benar pemerintah punya bantuan pangan. Bantuan pangan itu merdam 22 juta. Jadi, bukan karena bantuan pangan terus beras hilang, enggak. Justru malah itu memberikan kepada 22 juta. Dan stok ini bukan stok dari serapan beras lokal. Ini importasi yang dilakukan sebagai cadangan pangan pemerintah. Dan ini diprogramkan sudah cukup lama. Jadi, tahun 2023 itu sudah dikerjakan. Baik, apakah jelang Ramadan ini kemudian, Tadi kan stoknya sudah dipakai. Apakah kemudian masih cukup untuk? Jadi, beras kita ini di bulog itu, stok levelnya kita jaga di atas 1,2 juta ton. Oke, makanya tambahin, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Kan kita maunya dynamic stok. Ini enggak dulu, waktu bulog dulu ya. Kita bicara dulu. Stok itu tahun 2018, 2019, tahun 2022 masih ada. Kita mau kayak gitu apa enggak? Kita pengennya stok itu fresh terus. Hampir tidak ada komplain mengenai kualitas beras bulog hari ini. Padahal bantuan pangannya 22 juta KPM tiap bulan. Itu sekitar 220-230 ribu. Itu desil 123. Dimana desil 123 itu saudara kita yang paling memerlukan. Dan ini dikerjakan tahun 2023 tujuh bulan. Nanti juga ada grafik yang bisa menunjukkan bahwa pada saat kita melakukan intervensi atau bantuan pangan, Inflasi itu menjadi baik. Inflasi itu terjaga. Baik, nah lu untuk yang importasi tadi lagi. Yang dari Thailand tapi akan tetap terus dilanjutkan sampai 2 juta ton ya? Sekarang dari Thailand, dari Vietnam, dari Myanmar, dari Kemboja. Oh itu jumlah 2 juta ton itu artinya bersamaan ya? Iya, jadi sampai dengan hari ini sudah masuk 500 ribu ton. 500 ribu ton. Itu jenis beras yang premium itu? Iya, 5 persen. Betul. Oke, baik. Baik, termasuk yang bahkan dari Vietnam itu ya? Iya, 5 persen broken rice ya. Broken rice, yes, yes. Nah, Pak, satu hal lagi. Ini kan masih soal beras nih ya? Iya. Masih soal beras. Kalau untuk bantuan bansos itu sendiri, kemudian itu ambilnya dari mana jadi? Bantuan pangan kita itu sebenarnya dulu awal-awal. Sebagian itu kita ambil dari serapan wokal. Oke. Ya, pada saat produksi kita itu baik ya. Pada saat produksi kita itu di atas 2,5 juta ton setara beras, itu ada possibility bahwa bulok untuk menyerap. Tapi pada saat produksi itu rendah, apabila bulok masuk, ya, itu akan berebut juga dan harga akan naik. Padahal kita itu membuat bulok, kita setting dua sebenarnya. Yang satu, siap untuk PSO, Public Service Obligation, ya, penugasan-pengugasan itu. Satu lagi, komersial. Tapi kalau bulok masuk secara komersial, ya, sementara produksinya itu terbatas, ya, harga akan bergerak naik di tingkat petani, kemudian impact-nya adalah apa harga gabah, harga beras itu. Nah, sehingga pada saat kita mitigasi bahwa ini kekurangan, kita udah melakukan importasi jauh-jauh hari. Kita melakukan importasi jauh-jauh hari untuk cadangan pangan pemerintah yang kita pakai kemarin, ya, sampai hari ini untuk melakukan intervensi. Kebayang nggak kalau nggak ada importasi beras saat ini? Kita mau stabilisasi pakai apa? Nah, di sini fungsi pemerintah, ya, untuk jaga. Baik. Kita akan bincang-bincang lagi soal koordinasi ini dengan bulok, kemudian bagaimana menjaga harga di pasar itu juga terkendali seperti itu, ya. Tapi, usai jeda yang berikut ini, ya. Pak Mirsa, wanita-wanan akan kembali, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, dan kita masih berbicara dengan Kepala Bapak Panas, Pak Arief Prasetyo Ali. Pak Arief, bagaimana koordinasi antar lembaga kementerian, ya, di, apa namanya, baik itu bulok, kemudian Kementan, 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 dan juga Bapak Panas ini, ya, untuk berkoordinasi menangani persoalan harga pangan ini? Ya, sekali lagi, Badan Pangan Nasional itu nggak bisa sendiri, ya. Badan Pangan Nasional itu perlu kolaborasi, sinergi, antara kementerian, lembaga lain, ya, kemudian private sectors, BUMD, BUMN di bidang pangan, baik bulok maupun RNI berserta anak perusahaannya, ya. Juga dengan asosiasi-asosiasi di bidang pangan, ya, sehingga challenge-nya itu memang luar biasa, ya. Belum lagi, Indonesia ini negara kepulauan, ya, kalau beberapa orang luar sukanya bilangnya archipelago, gitu, ya. Negara kepulauan itu sangat berbeda dengan negara kontinen, sehingga luas negara kita yang sedemikian besar, kemudian kompleksitas, ya. Kita jauh berbeda dengan, maaf, kalau kita sebut Singapura, ya, Malaysia. Nah, challenge ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Kita punya 514 kabupaten kota, ya, 38 provinsi, yang karakteristiknya juga berbeda-beda, loh. Baik, kalau dari sisi kementerian, lembaganya antar, ini, ya, antar kementerian, lembaga itu bagaimana? Apakah memang memiliki tantangan tersendiri dalam komunikasi, kecepatan menganalisa, atau mendiagnosa persoalan, begitu? Untungnya kita punya presiden, yang setiap minggu itu kita memang harus detail, gitu ya. Pak Presiden Jokowi itu setiap minggu mengandalkan rapat di bidang pangan. Jadi beliau itu memang dalam 2 tahun terakhir itu fokus di, yang pertama adalah keuangan, yang ketiga itu pangan. Jadi seluruh kementerian dan lembaga yang urusannya pangan itu, ya, setiap minggu kita punya weekly meeting, gitu ya. Kemudian kalau ditambah sama visit, ya, itu mungkin bisa berkali-kali. Dalam seminggu bisa 4-5 kali, gitu. Misalnya kita ada bantuan pangan di beberapa tempat, kemudian ada small meeting, ada, kalau komunikasi per telepon, ya. Jadi kita punya presiden sangat detail, ya. Jadi beliau sangat mengetahui kondisi panen seperti apa, harga berapa, dan sangat terupdate. Jadi insya Allah koordinasi antar kementerian dan lembaga udah bukan isu lagi, ya. Kemudian dengan BUMN, khususnya Bulog, Bulog itu sekarang penugasannya dari Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi saya menerima SKK, Surat Kuasa Khusus dari Menteri BUMN, untuk penugasan-penugusan Bulog. Jadi koordinasinya sudah sangat baik, ya. Kemudian mitigasi-mitigasi, ya, kemudian challenge di bidang keuangan, semua ini satu-satu kita udah mulai selesekan, ya. Dan pemerintah itu, Pak Presiden memberikan tugas lagi kepada Kepala Badan Pangan Nasional, itu ada Perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Nah, ini satu-satu mulai kita isi, nih. Nah, untuk mengisi cadangan pangan pemerintah, tentunya kita perlu anggaran, kita perlu dana. Dananya ini juga, kalau saya lihat kemarin bukan PMN, bukan diinjek melalui PMN. Tapi, yang dilakukan adalah memberikan pinjaman kepada BUMN di bidang pangan dari Himbara, Asbanda, dan Bank Swasta, tapi difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dengan bunga rendah. Jadi fungsinya BUMN di bidang pangan ini akan menjadi off-taker. Kalau Mas David produksi, tugasnya BUMN off-take aja, BUMN bidang pangan off-take. Apa itu yang jadi, apa namanya istilahnya, bantuan bagi para petani juga untuk supaya harganya nggak jatuh? Betul, betul. Dan itu nanti akan sangat membantu pada saat Badan Pangan Nasional nanti punya target pengentasan kemiskinan, kemudian rawan rentan pangan. Sekarang dari 74, sekarang tinggal 68 kabupaten kota, daerah rawan rentan pangan. Jadi spesifik. Kemudian stunting. Gizi buruk. Itu akan sangat spesifik. Data-data yang dimiliki oleh Menko PMK, kemudian nanti ada terintegrasi dengan PKKBN dan lain-lain. By name, by address, by location, semua di-provide. Setelah itu, Badan Pangan itu sekarang tinggal menugaskan aja sebenarnya. Menugaskan BUMN di bidang pangan, BUS, IDFood, atau Bulog, untuk bisa mengerjakan tugas-tugas pemerintah ini. Ini pikiran kita, kemudian kita bisa buat ekosistem pangan. Bisa buat maksudnya, baru dibuat atau? Bisa buat. Karena selama ini kan tidak terintegrasi ya. Ada nih, ada produksi sendiri, trading sendiri, kemudian bantuan sendiri. Kalau ini sekarang sudah kita bisa buat satu line. Nah, itu kita mau bangun ekosistem pangan. Dan sudah terjadi loh. Jadi pada saat peternak layer, peternak ayam petelur, kemudian ayam boiler, di mana harga live bird itu jatuh, di bawah Rp15.000, pemerintah bisa meng-offtake. Meng-offtake melalui BUMN di bidang pangan, IDFood, dibeli dengan harga yang bagus, kemudian disimpan dalam bentuk karkas, masukkan ke storage. Ya, cold storage. Begitu cold storage, kita tinggal atur nih, bantuan pangan ini. Ini cold storage-nya punya swasta atau punya BUMN? Campur. Campur. Ya, jadi kita punya cold storage. BUMN kita juga punya cold storage. Pengawasannya gimana kalau campur itu? Nggak, maksudnya stok itu bisa di swasta, bisa di BUMN. Kalau itu memang sudah ditugaskan ke BUMN, seperti kita punya kan 1,4 juta KRS ya, keluarga resiko stunting, by name, by address, semua kan sudah ada. Sehingga tinggal dialokasikan aja. Ya kan? Dialokasikan aja. Itu langsung dialokasikan, diantar ke rumah langsung atau bagaimana? Ya, jadi sudah ada. Jadi kita pakai PT POS. PT POS. Jadi itu bisa di trace. Ini seru nih, mas. Jadi by name, by address, by picture. Oh, jadi orangnya benar-benar sesuai foto KTP ini ya? By name, by address, by picture. Ya, dan itu sudah kita jalankan. Jadi di tahun lalu ada 6 bulan. Tahun ini baru mau kita jalanin lagi yang ini sekarang. Mau jalaninnya mulai... 6 bulan lagi. Mulai bulan? Harusnya akhir bulan Februari kita bisa jalankan lagi. Oh, oke. Kalau ini kan kalau tidak salah ada program pemerintah untuk membagikan 10 kg beras itu. Ya. Yang kepada warga yang kurang mampu ya. Betul. Ini, maksudnya ini yang termasuk di situ atau bagaimana? Beda. Yang tadi. Kalau yang tadi, untuk stunting. Keluarga resiko stunting, KRS. Oke. Kalau yang beras, bantuan pangan pemerintah beras. Itu untuk 22 juta KPM. Oke, itu sudah stoknya tersedia semua? Tersedia. Ini untuk sampai berapa bulan ke depan? Enggak. Kita ini kan di bulok itu sekarang kita punya namanya dynamic stock ya. Ya, dynamic stock tadi. Jadi masuk, keluar. Masuk, keluar. Tapi stok level bulok harus dijaga di atas 1,2 juta ton. Berarti yang itu tadi semuanya akan dari impor itu tadi? Yang 10 kg beras. Kalau kita panennya sudah bagus ya, dari dalam. Oh, baru di switch lagi? Iya dong. Oke, sekarang yang akan dipanen ke depan ini. Dalam Maret ya berarti yang akan dipanen? Maret sekitar 3,5 juta ton. 3,5 juta ton. Itu akan gradually nambah di bulan-bulan berikutnya atau dia stick aja di 3,5 juta ton? Tergantung tanem. Tanem tergantung air. Oke, curah hujan maksudnya ya? Iya, hujan. Karena kita banyak, tak ada hujan. Sehingga kemarin rapat internal, rapat terbatas dengan Pak Presiden dan beberapa menteri di bidang pangan dan yang terkait. Memang salah satu fokus kita ada di produksi. Sayangan kalau ekonominya itu giatnya ada di luar negeri, ada di Vietnam, di Thailand. 3 juta ton itu, Mas. Itu ekivalen dengan 30 triliun. Kalau itu produksi dalam negeri kan keren. Kenapa 3 juta ton itu kita harus import ya? Karena memang kondisi hari ini memang sangat pahit. Pak Presiden sudah perintah kepada Menteri Pertanian supaya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR ya. Karena SDA, sumber daya air itu ada di Kementerian PUPR. Jadi ini kalau seandainya nanti terjadi, anggaplah cuaca buruk lagi, atau mungkin bahkan enggak ada air, kekeringan, ini juga pasti akan, importasinya akan tetap berjalan ya? Kecuali kita mempersiapkan infrastruktur dengan baik ya. Ada hujan tadi ini? Iya. Jadi ada tidak ada hujan, ada, kalau itu ada sumur pompa kedalaman sampai dengan 150 meter, itu enggak akan ada masalah. Cara itu sudah tersedia belum sekarang? Sudah. Sekarang sudah beberapa tempat begitu. Hanya Pak Presiden minta ini diperbanyak. Yang sekarang yang sudah ada di wilayah mana saja? Sudah, di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Papua juga. Oh, di lumbung-lumbung padinnya ya? Oh, bahkan kalau... Lumbung-lumbung padinnya tapi sudah? Iya, sudah. Jadi ada challenge berikutnya kalau pakai pompa. Pompa ini menggunakan listrik atau menggunakan bahan bakar? Solar misalnya. Challenge berikutnya, ya kita harus provide itu juga gitu ya. One package ini. Kadang-kadang kan challenge berikutnya untuk mengadakan solar untuk bisa mengisi gitu ya. Itu challenge berikutnya. Di tengah sawah listrik juga kan mesti lihat nih ya. Tapi apa yang sudah dikerjakan pemerintah, kemudian TNI, TNI bantu loh. TNI itu di daerah-daerah perifir ya. Mereka bangun pompa. Kemarin waktu saya ke... Itu dengan tenaga surya atau dengan tenaga... Tidak, ini so far menggunakan... Makanya tadi, kan ini alternatif-alternatif. Kalau menggunakan solar panel kan mahal juga ya. Tapi boleh juga itu. Kalau ada apa namanya... Yang bisa memproduksi dengan harga yang baik gitu ya, pakai solar panel, ya itu kedepan juga sangat baik gitu ya. Tapi hari ini belum banyak ya pompa menggunakan solar panel gitu ya. Baik. Kita juga masih mau bincang, mau nanya juga nih soal karena bahan pangan. Ini gak cuma beras, tapi juga bahan-bahan yang lain naik. Misalnya seperti bawang putih, kemudian cabai merah keriting ini naiknya lumayan tinggi. Gula, beras premiumnya juga naik. Dan ada yang akan naik. Walaupun sekarang masih belum naik. Yaitu daging. Tapi saya mau nanya setelah ini. Kita akan jeda dulu sederhana pemirsa. Wanwanwan akan kembali usai pariwara. Sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One Sindo News TV. Dan kita masih berbincang-bincang dengan Pak Arief. Pak Arief, ini menurut data bawang putih bonggol naik 34,6%. Cabai merah keriting 33,5%. Gula 21,8%. Beras premium 17%. Daging ayam juga naik. Telur ayam ras naik. Ini semua naik menjelang Ramadan. Kira-kira ini kenapa naik sedemikian tingginya? Jadi kita punya dua produk. Yang pertama, kalau ada produk yang suficient. Cukup diproduksi dalam negeri. Satu lagi, ada produk yang diproduksi di luar negeri. Kemudian karakteristik produk juga berbeda-beda. Satu-satu ya, kalau kita bicara bawang putih. Bawang putih itu, kita kebutuhan nasional kurang lebih 650 ribu ton. Produksi kita mungkin sekitar 30 ribu ton. Jadi murni ya, banyak pengadaan dari luar negeri. Ini bawang putih. Pada saat harga bawang putih di atas 1000 dolar, per metric ton, kadang-kadang ada 1100, 1150, tinggal dikalikan aja. Kenapa naik ya? Karena memang satu, ini tergantung dari import. Dua, currency. Kalau tahun lalu, currency-nya misalnya 15 ribu, hari ini 15.700, naik nggak? Pasti naik gitu ya. Sehingga memang untuk produk-produk yang masih insufficient, itu memang kita sangat lemah ya dalam mengatur ini. Paling kita boleh tahan, bisa tahan, kita import, kita masukin cold storage tiga bulan. Karena dia akan susut kan, 2%, 2%, 2%. Akan susut. Itu juga susut akan dikompensate ke harga juga kan. Jadi untuk produk seperti itu, demikian adanya. Kemudian... Itu udah nggak bisa dikendalikan dari dalam negeri ya? Ya kalau, ya itulah. Kalau kita sebagai net importer ya, itu kondisinya. Kondisinya baik. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Kemudian daging juga sama. Daging itu kita juga importasi. Kemudian kalau kita bicara produk yang lain, seperti hortikultur, naik turun itu memang tergantung cuaca juga dan produksi. Oh, tapi sebelum ke situ, kalau tadi bicara daging, daging ini kan memang importasi ya dari Australia ya? Salah satunya. Salah satunya. Itu mereka yang para pedagang daging sapi yang importir lah, importir, mereka sudah kekurangan stok daging saat ini. Nah, ini bagaimana menangani supaya jangan sampai mendadak meloncat nih? Walaupun sekarang memang kalau dicetat hanya, masih minus 0,2 ya? Iya. Untuk harga daging. Ini untuk menjaganya kira-kira seperti apa ya? Ya, daging itu kan ada macam-macam ya. yang pertama kita mau sebut hot meat ya. Hot meat itu berarti live cattle yang kita potong, kemudian masuk ke pasar. Ini very traditional. Ini biasanya sapinya dua ya. Yang satu sapinya tuh sapi memang lokal. Yang satu lagi sapinya import, tapi fattening. Nah, fattening selama tiga bulan. Diimport dengan berat sekitar 350-400, kemudian nanti berat 600, 700, atau di atas itu baru slaughter. Kemudian yang ketiga, itu namanya frozen meat. Kalau frozen meat itu biasanya meat boxes ya. Itu kalau ngorder dari luar negeri itu sudah bisa tuh. Bagian yang mana gitu ya. For quarter atau hind quarter. Kemudian udah per part. Mau chuck, blade, apa, mereka punya. Nah, untuk produk-produk yang frozen, sebenarnya kita bisa lebih dari 6 bulan. Bisa setahun. Tapi sekali lagi, kan ada biaya simpan. Kurang lebih 300-800 rupiah tuh satu bulan. Sehingga importasi itu memang dilakukan biasanya dekat-dekat ya. Jelang-jelang stok itu move gitu ya. Jadi misalnya kalau daging kerbau, stok itu sudah sekitar hingga 10-15 ribu ton, itu baru dilakukan importasi. Jadi teman-teman pengusaha ini tidak melakukan importasi serta-merta langsung kebutuhan satu tahun nih, Mas Devi. Jadi berdasarkan kebutuhan. Kemudian khusus jelang lebaran, memang kita melakukan importasi itu sama tadi. Ada live cattle, yang itu perlu fattening dulu. Kemudian daging chill tadi dan frozen. Nah, nanti diberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Yang paling murah itu ya daging kerbau frozen. Importasi dari India. Biasanya, saudara-saudara kita di Jawa Barat, kemudian di Sumatera, senang tuh buat rendang. Kemudian ada daging sapi frozen juga ada. Yang satu daging chill juga ada. Satu lagi yang hot meat tadi. Jadi kita kasih, masyarakat itu memilih. Kalau yang harganya Rp 90 ribuan, itu daging kerbau. Yang harganya Rp 100, Rp 110, itu daging Brazil. Kalau yang harganya di atas Rp 120, biasanya local production, yang fattening tadi. Biasanya harganya lebih tinggi. Bisa jadi sekitar Rp 140. Jadi kembali dilepas ke pasar ini, bebas mau milih yang mana. Tapi untuk ketersediaannya, harus ada. Harus ada. Tapi sejauh ini bagaimana? So far oke. So far oke. Bahkan ketika para importer ini bilang mereka sudah terbatas, adanya dari... Kita kan punya neraca komoditas. Oke. Neraca komoditas itu, setiap 3 bulan sekali, kan kita hitung sama-sama. Nah, kemarin kenapa agak diturunkan? Jadi dalam rakortas yang terakhir itu, perlu disampaikan juga kepada masyarakat. Bahwa importer-importer yang mendapatkan izin, misalnya izinnya 100, implementasinya cuma 10-20 persen. Itu akan mengganggu stok kita. Realisasi import. Sehingga dalam rapat koordinasi terbatas, sebelumnya ada rakornis dari kementerian lembaga di eslon 1, kemudian naik ke tingkat menteri, itu memang harus dipotong. Karena ketersediaannya cukup... Maksudnya, Pak, ini, apa namanya kuota importnya mereka harus dipotong? Iya. Buat apa diberikan kuota import, kemudian dia... Karena memang kebutuhan dalam negeri sudah cukup? Iya. Ada yang cukup, ada yang nggak cukup ya. Maksudnya begini, ada importer tertentu, karena ada peseratan-peseratan, hanya boleh mengimport oval, oval itu jeruan gitu ya. Itu 10% dari kapasitasnya. Dia ambil 10%-nya aja. Yang 90%-nya nggak ngimpor. Nah, untuk importer-importer yang seperti ini, kita mau tertipkan. Tapi untuk importer-importer yang deliver, itu ya kita pertimbangkan. Nah, untuk sementara 145 ribu ton daging sapi dirilis, nanti bulan Maret ini kita siapkan lagi. Apabila memang perlu ditambahkan, kita tambahkan. Tapi yang jelas, hari ini Mas Dave, kalau jalan-jalan, masih ada lah daging sapi, daging kerbo, ada semua kok. Cuma yang kita mau waspadai adalah, kalau ternyata itu tidak ada stoknya, begitu kan mendadak bisa naik. Tapi ini pemerintah sudah menjamin bahwa sudah ada ya. Sudah, ada. Kita kan punya ending balance tahun 2023. Kemudian kita jadikan beginning balance 2000. Sudah kayak orang perbankan aja nih, tukang ayam, tukang gajangnya. Ini jadi balance kita, kemudian setelah itu produksi dalam negeri berapa, importasi yang masuk berapa, konsumsi berapa, itu dihitung. Jadi, badan pangan itu tugasnya merumuskan itu. Tentunya bersama kementerian lembaga lain, kalau produksi itu ada di kementerian teknis. Sama tadi ya, ini bicara daging, nanti digula dengan karakteristik yang berbeda. Hortikultur ya tadi, bagaimana? Hortikultur juga sama. Kemudian poultry business juga itu. Jadi, semua ini punya treatment yang berbeda-beda. Jadi, kompleksitas badan pangan nasional itu seru itu. Iya, seru. Tapi untuk yang kayak seperti ayam, itu tersedia cukup ya. Ini ayam lain lagi nih. Oh, bagaimana lagi tuh? Ayam hari ini, itu adalah akibat dari 2 tahun lalu. Wah, ini boleh tolong dijelasin. Nah, jadi apa yang terjadi hari ini, itu adalah impact daripada planning kita 2 tahun lalu. proses mulai dari GPS ya, grandparent stock, kemudian menjadi parent stock, kemudian sampai dengan DOC ya. Setelah itu, disiapkan menjadi siap karkas. Itu prosesnya 2 tahun. Dan kita tidak boleh salah dalam menghitung. Kalau terlalu banyak, akan menjatuhkan harga. Di tingkat petani, peternak. Kalau terlalu sedikit, akan menaikkan harga. Nah, sejak ada badan pangan, kita sekarang memberikan masukan. Kalau mau banyak, silakan banyak, nggak apa-apa. Tetapi, code storage-nya disiapin. Jadi pada saat harga jatuh, kita beli, kita simpan sebagai cadangan pangan. Oke. Oke. Kemudian pada saat... Tapi belinya di harga... Harga yang baik, supaya petani juga bagus. Jangan kita teken. Baguslah kalau begitu kan. Oh, kita harus sama petani-peternak. Karena kesejahteraan petani-peternak itu berbanding lurus dengan produksi. Nah, kos produksinya itu berarti ini didukung ya? Oleh pemerintah. Seperti apa skemanya itu? Jadi, kalau kita produksinya lebih bagus, lebih banyak, harga pakannya baik, ya, berarti kos per unitnya akan rendah. Tapi harganya tetap baik. Semakin kita bagus ya, kos production-nya itu, ya, kos of production-nya itu bagus, maka ini gap ini yang menjadi profit tambahan untuk peternak. Karena dia efisien. Pakannya bagus. Meningkatkan margin ya? Meningkatkan margin. Kita jangan karena mereka efisien, kemudian kita turunkan lagi harganya. Jangan. Karena kecederungan kita di daerah konsumen, seperti Jakarta, pengennya harga murah terus. Padahal kalau parkir, 50 ribu. Beli ayam, 40 ribu komplain. Nah, enggak, ini mesti kita, mesti balance juga. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran, waktu saya memberikan unlock, ini mungkin kadang-kadang ada pemirsa atau netizen itu suka salah meng-capture gitu. Maksud saya, saya membandingkan itu sebenarnya, kalau untuk ayam yang 2 tahun prosesnya, peternak demikian keras kerjanya, dihargai, wajarlah 35 ribu, 37 ribu, itu maksudnya masih oke gitu ya. Dan itu kan ada cost of production di situ. Ada biaya-biaya, ada overhead cost. Itu kan banyak yang enggak paham. Itu sebenarnya mesti dijelaskan juga. Tapi tidak boleh terlalu tinggi juga. Karena kalau terlalu tinggi juga, maka daya beli masyarakat, itu akan turun juga kan. Kita enggak bisa paksa, kecuali kalau kita sudah bisa menaikkan pendapatan masyarakat yang lebih dari 270 juta ini. Jadi keseimbangan, Pak Presiden selalu bilang, keseimbangan antara harga di produsen dan konsumen, ini harus sama-sama kita jaga. Oke, sejauh ini, ini yang terakhir ya, subsidi yang diberikan pemerintah kepada mungkin untuk persediaan pupuk, dan juga misalnya pakan, seperti itu ya. Itu seperti apa sih sejauh ini? Ya, lain pupuk, lain pakan, lain transport, lain bantuan pangan, ini punya kegiatan sendiri. Jadi misalnya gini, pupuk kita dulu, subsidi itu untuk 9,5 juta ton. Tahun 2024 ini, itu 4,7 juta ton. Kemudian kemarin kita review dengan Pak Presiden. Pak Presiden menyampaikan bahwa, ya kalau pupuknya turun, otomatis produksinya akan turun. Kalau luasan sawahnya 7,4, kemudian berkurang, ya pasti produksi akan turun. Kecuali intensifikasi. Intensifikasi itu gini, rata-rata produksi beras nasional 5,25 ton per hektare. Apabila benihnya bagus, pupuknya bagus, airnya benar, penyuluhnya ada, waktu kita nanem, pas perlu pupuk, pupuknya ada, itu produksinya seakan tinggi. Nah kalau itu ditingkatkan sampai ke 6 ton per hektare saja, ya itu akan lebih baik buat kita semua. Tahu nggak buat petani untungnya apa? Ya cost per unitnya akan lebih rendah. Dengan cost per unit lebih rendah, maka tadi marginnya akan lebih tinggi. Nah ini yang harus dikerjakan kita semua. Yang menjaga, harus dikerjakan. Jadi begitu Pak Presiden mengetahui bahwa, pupuk itu dari 9,5, 4,56 tahun lalu menjadi 4,7, ya beliau langsung aware, beliau perintahkan langsung, Bementeri Keuangan tolong disupport dengan 14 triliun untuk backup pupuk. Nah itu rawnya dari, materialnya dari mana? Dari pupuk Indonesia Holding Company kan, materialnya ya. Kemudian perintah, karena di situ ada Pak Erick, Menteri BUMN, Pak Presiden perintahkan langsung, Pak Menteri BUMN, tolong disampaikan kepada Dirut, pupuk Indonesia Holding Company, supaya memberikan diskon pupuk, di saat pupuk hari ini sulit. Jadi, pemerintah itu mendetailkan. Saya cerita tadi, kenapa saya harus cerita begini? Saya mau sampaikan bahwa, suasana meeting-meeting kami tiap minggu ya, Pak Presiden kita itu sangat detail. Sampai ngurusin pupuk, sampai diskon pupuk, ya, karena beliau itu selalu menyampaikan gini, pada tim di pangan, terutama di badan pangan. Jadi, kita jangan bicara makro, ya, bukan hanya mikro, makro, mikro, detailkan lagi. Jadi, nanti kalau lihat handphone saya, karena kemarin kita melihat stok di modern market itu terbatas, saya ditugaskan beliau untuk ngisi itu semua. Saya detailkan satu-satu, tuh, per toko. Padahal, itu, kalau dipikir ya, kepala badan pangan itu nggak sampai ke situ. Tapi, karena memang nyatanya ada beberapa tempat itu kosong, kita harus akui ya, kalau kosong, tapi setelah itu, kita harus apa, gitu. Saya detailkan, tuh, PO satu toko, satu DC, cover 40 toko, 40 toko itu perlunya berapa, harus dikirim apa, berapa banyak, tiga hari PO dari toko itu expired, ini mesti tahu, gitu. Itulah retail bisnis. Dan hari ini, kalau Mas David jarang clean-cleaning, ya, ke modern market, itu berdasarkan SPHP, sekarang banyak di minimarket, di supermarket. sementara untuk cover, jadi, sambil menunggu panen yang, nunggu panen, nunggu panen yang benar-benar di atas 2,5 juta ton setara beras setiap bulannya. Jadi, pemerintah ready, punya stok. Gitu. Baik, itu jadi kabar baik buat semua masyarakat Indonesia, tentunya ya. Iya. Karena itu yang kita tunggu-tunggu, supaya tetap terjaga pahannya. Pak Arief, terima kasih banyak. Sudah berbagi bersama kami di One on One. dan sukses untuk semua yang tadi juga sudah direncanakan untuk dibuat apa namanya tadi lu? Ekosistem. Ekosistemnya itu ya? Di bidang pangan. Di bidang pangan. Baik. Sukses untuk Anda juga. Terima kasih sukses. Terima kasih. Salam sehat. Demikian pemirsa, saya David Silawi pamit, sampai jumpa di One on One berikutnya. Selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.